Pemerintahan Desa Bukur Kecamatan Patian Rowo, bersama Dina Sosial PPPA Kabupaten Nganjuk, membagikan beberapa bantuan sosial kepada warga di tiga dusun Desa Bukur, juga diadakan vaksin gratis kepada masyarakat yang dihadiri, juga dilakukan penyerahan bantuan secara simbolis oleh PLT Bupati Nganjuk Marhen Jumadi, yang bertempat di Balai Desa Bukur Kecamatan Patian Rowo, tanggal 2 Desember tahun 2022. Beberapa bantuan yang diberikan kepada hampir semua warga Desa Bukur, diantaranya adalah BLTDD, PKH maupun non-PKH, Bansos dari Kabupaten, Kemensos, juga bantuan lainnya, ini bertujuan juga untuk diberikannya bantuan kepada warga yang belum mendapatkan bantuan, dari pemerintah maupun daerah, untuk dibagikan secara merata. Acara pembagian bantuan yang bertempat di Balai Desa Bukur ini, dihadiri juga PLT Bupati Nganjuk Marhen Jumadi, Perwakilan Dina Sosial PPPA Nganjuk, Trisno Susilo, Kepala Desa Bukur Nur Yahya, Camat beserta Kapolsek, juga dari Koramil Kecamatan Patian Rowo dan semua jajaran perangkat desa. Dalam kunjungannya dan diserahkan bantuan secara simbolis oleh PLT Bupati Nganjuk, dalam sambutannya mengatakan bahwa, ini untuk membantu masyarakat yang belum pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah, dan agar bantuan ini bisa merata. Komitmen pemerintah untuk membantu masyarakat kita yang belum pernah mendapatkan bantuan dari manapun. G, ini memang peran pemerintah daerah. Selama ini diprotesi oleh warga, termasuk RTRB, waktu kita banyak, terima bantuan. Ada yang, Tunggu-tunggu. Satu orang dapat 2.800.000 berapa itu. Oh, enggak cek betul. Betul. Dia dapat PKH, terus ke BELT BPM, kemudian NPT, dan sebagainya. Ada yang belum pernah. Ini intervensi pemerintah untuk masyarakat, yang selama ini belum pernah mendapatkan maka satu sekarang ada vaksin sekaligus nanti dapat tiga tiga bungkus tapi kalau ibu-ibu sepuh bapaknya agak susah juga mungkin nanti dibantu terutama yang mbak-mbak yang sepuh yang muda-muda yang laki-laki mau tetap di bawah tiga-tiga lebih lanjut kamarhen juga menghimbau kepada semua masyarakat desa bukur agar masyarakat yang belum vaksin untuk segera melakukan vaksin karena kovid masih ada kita harus antisipasi penyebaran kovid dengan segera melakukan vaksin bagi yang belum melaksanakan vaksin sementara itu kepala desa bukur Nur Yahya menjelaskan bahwa ini adalah penyerahan bantuan secara simbolis oleh PLT Bupati Nganjuk dan penyerahan beberapa bantuan dari dina sosial ini hampir 100% warga desa bukur di tiga dusun yang meliputi dusun Semek dusun bukur dan dusun Bang Siuwil semua mendapatkan bantuan dari untuk keseluruhan desa dan penyerahan secara sosial ini sudah mencapai sudah mencapai sudah mencapai 90% nanti ditambah lagi yang belum pernah dapat PLT bisa kita ajukan pada tahun 2023 bahwa tahun 2023 nanti ada batasan maksimal untuk mendapatkan PLT sebesar 25% santoso dari Nganjuk jendela desa melaporkan terima kasih selamat menikmati